Pemirsa Anda kembali menghasilkan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorinabar. Pemirsa sejumlah pelatih, ofisial atlet serta atlet yang berprestasi di lingkup Komite Olahraga Nasional Indonesia Tukoni Kabupaten Batahari. Menerima bonus dari pemerintah Kabupaten Batahari atas keikusertaan dan prestasi yang diraih dalam ajang per-prof ke-23 Jambi tahun 2023 lalu. Penyerahan bonus atlet cabang olahraga tersebut diserahkan Bupati Batahari Muhammad Fadil Arief yang berhasil meraih juara umum adalah cabang olahraga bola voli, cabang olahraga sepak bola, dan cabang olahraga basket. Ini sudah ada tiga cabang olahraga umum, itu ada cabang olahraga poli, PSSI ataupun bola kaki, sama basket. Itu tiga cabang olahraga yang meraih juara umum pada ajang per-prof kemarin. Itu peraih mas ya? Iya itu peraih mas, kalau seperti karate itu ada lima mendali emas yang diraihnya, boki ya, ada juga faji, itu kekuatan salam, empat emas, mendali emas yang didapatnya. Jadi yang paling tertinggi pak, nilai cabang olahraga itu. Kalau untuk kategori juara umum, di portok kemarin itu ada poli, bola kaki, dengan basket. Ketua KONI Kabupaten Batahari menyampaikan akan terus menuduh seberupaya dalam mencari dan menggali bibit-bibit atlet, khususnya putra-putri Kabupaten Batahari yang mempunyai prestasi dan akan dilakukan pembedaan di KONI Kabupaten Batahari agar ke depan atlet-atlet tersebut dapat meningkatkan prestasinya baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dari Kabupaten Batahari, Jambi, Ilham melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemeriksa demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Gus Sorinabar, sampai jumpa. Terima kasih.